Media pembelajaran dari Kelompok 3 Roda Gila Berputar Adelia Gita Sonia Sampai di atas The Mystery Well Dari Kelompok 3 Alat dan Bahan Kota Alat Gunting Paku Palu Pahat Parang Pisau Gergaji Alat Lukis Alat Tulis Catut Cutter Kemudian Bahan-Bahan Pembuatan Kardus Busa Hati Lem Tembak Karton Lem Cat Warna Palet Ban Sepeda Bekas Isolatif Isolatif Papan Balok Selanjutnya Proses Pembuatan Selamat Menonton Buka Buka Kotak Alat Buka Kotak Alat Terlebih Dahulu Kemudian Gunting Busa Hati Berbagai Jenis Pola Untuk Roda Gunting dengan rapi Agar pas pada pola di roda Selanjutnya Selanjutnya Buat Pola pada Busa Hati yang sudah dikutik tadi Kemudian Buat Pola lingkaran jari-jari pada Busa Hati Setelah di buat pola Lalu diwarnai sesuai keinginan Kami menggunakan warna pertama adalah warna merah Kami menggunakan jet dengan rapi dan teliti agar hasil yang kami tampilkan lebih menarik dan indah Dua yaitu warna hijau kami gunakan di roda jari-jari ini Selain kita mewarnai harus rapi dan teliti Kita juga harus melihat kebersihan di sekitar Agar warna tidak tercecer ataupun tercoret Warnai terus pola jari-jari itu hingga terpenuhi warna keseluruhannya Dengan warna yang indah dan menarik Agar meminati oleh situasi ini Selanjutnya Tuangkan jari hitam kepada palet Kemudian Warnai garis hitam di sisi jari-jari Agar jari-jari kesehatan lebih rapi dan lebih terlihat Rapikan warna hitam hingga keseluruhan Ambil bantuan sepeda bengkas yang sudah disiapkan untuk roda Kemudian Masukkan jari-jari Sehat yang sudah diwarnai untuk kecocokan Selanjutnya dijemur Tunggu hingga kering lalu tiriskan Selanjutnya itu adalah perangkaian media pembelajaran Yang pertama harus dilakukan adalah membuat tumpuan pada roda yang akan diputar Untuk pembuatan tumpuan ini kita menggunakan balok, kain dan papan Kemudian kita menggunakan alat buah paku untuk membuatkan tumpuan ini Dipukulnya hingga kuat ya Agar tumpuannya kuat dan mantap Setelah itu adalah pengecekan apakah tumpuan ini pas dan cocok untuk media pembelajaran kita Jika tidak kita lanjutkan kembali dan kita lihat apa yang kurang Kemudian kita rangkai sedekamikian rupa Agar media pembelajaran ini dan roda ini bisa memputar dengan baik dan benar Dekorasi Sepertinya sampai juga pada tahap akhir pembuatan proses media pembelajaran ini Dan kita lanjutkan dengan penghiasan atau tahap akhir Mengkreasikan agar media pembelajaran ini lebih menarik lagi Kita menggunakan busa hati untuk menghias dan mendekor media pembelajaran ini agar menarik Karena media kita yang berjudul adalah putaran handuk Menjadinya kita membuat desain rumah, angker dan darah pada media pembelajaran ini agar lebih menarik Selanjutnya itu adalah penulisan nama-nama pantun di media pembelajaran Bisa dilihat macam-macam nama pantun yang tertulis pada kertas edukat unduracita Salah satu contohnya Kemudian yaitu adalah pantun, perkenalan, dan macam-macam pantun lainnya Selanjutnya adalah proses penempelan kertas pantun di media pembelajaran Tempel hingga semua sisi bagian jari-jari tertempel oleh macam-macam pantun Dan akhirnya selesai juga dan ini adalah media pembelajaran dari kelompok tiga Terima kasih Penjelasan media pembelajaran Ibu Ningsi adalah guru yang rajin di SMP Negeri 26 Kota Jambi Ibu Ningsi adalah guru bahasa Indonesia yang sangat rajin dan kreatif saat proses pembelajarannya Dan kali ini Ibu Ningsi akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran yang berjudul Roda Berputar Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Ningsi dari SMP Negeri 26 Kota Jambi Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah media pembelajaran yang berjudul Roda Gila Berputar Ini adalah salah satu media pembelajaran untuk kelas 2 SMP Yang saya kombinasikan untuk pembelajaran Kuis-kuis soal dan ulangan pada saat pembelajaran di sekolah Dan ini bisa kita lihat Ini adalah roda yang tadi sudah dilihat cara proses pembuatannya Ini adalah terbuat dari roda bahan sepeda yang bisa berputar Karena ini adalah judulnya adalah Roda Gila Berpantun Roda Gila yang berputar Bisa kita tes ya Dan rodanya berputar Dan disini ada tanda panah Kenapa ini kita beri tanda panah Tanda panah ini akan menunjukkan Pantun jenis apa yang bakal berhenti di daerah atas Daerah atas ini merupakan salah satu daerah Jenis-jenis pantun yang akan berhenti Biar kita putar sekali lagi Bisa kita lihat contohnya ya Satu, dua, tiga Dan dia berhenti di pantun perkenalan Langsung saya kasih tau saja Ini jenis pantun apa saja yang ada di roda perputar ini Yang selanjutnya yaitu pantun tekan teki Selanjutnya yaitu pantun agama Pantun jenaka Pantun cita-cita Pantun peribahasa Pantun nasihat Pantun cita Pantun perkenalan Dan Itu saja Terima kasih Assalamualaikum anak-anak Waalaikumsalam 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 Selamat pagi anak-anak Pagi ibu Bagus, bagus, bagus Sepertinya kalian bersemangat hari ini ya Baiklah Ibu akan mengaksen terlebih dahulu Sebelum kita masuk ke pembelajaran di hari ini ya Yang pertama Fitra Edi Susanto Ayo ibu Puji Pratiwi Hadir ibu Hadir Siti Aisyah Hadir ibu Fitren Widianto Hadir ibu Hikmatur Osida Hadir ibu Gita Sunia Agisya Sahndi Selamat pagi Pagi ibu Di pertemuan keempat Di minggu terakhir ya Kita akan masuk ke materi Masuk ke materi Maaf ya Masuk ke Materi pembelajaran yaitu Pantun Jadi ibu sudah membawa sebuah alat Yang bakal kita Mainkan disini Dan ini adalah salah satu Media pembelajaran Untuk kalian semua Dan ibu minta dan ibu harapkan Nantinya kalian bisa bermain Dan lebih aktif lagi Ya bu Oke selanjutnya gue akan membagi dua kelompok ya Disini kalian ada sembilan orang Gue akan membagi dua kelompok Berarti ada yang mendapatkan empat orang Dan ada yang mendapatkan lima orang Kelompok pertama yaitu Fitra Edisusanto Kedua Puji Pratiwi Kediga ada Ria Dita Sunia Kempat Fikmatur Osida Kelompok kedua yaitu Fitra Edisanto Aulia Rahmi Siti Aisyah Melanie Kongensia Dan yang terakhir itu Sahreni Jadi buat kelompok yang sudah dibagi Tolong duduk langsung berdasarkan posisi kelompoknya ya Bisa dipahamin Kita sekelompok Jadi cara bermainnya di materi pantut ini Bisa dilihat ini banyak sekali berbagai macam jenis pantut Jadi teman-teman semua Adik-adik semua Dan anak-anak ibu tercinta Bisa dicari tahu apa saja Arti dari pantut-pantut yang ada disini Ya kalau tidak bisa lihat dari jauh Bisa maju bentar ya Bisa maju Ini adalah jenis pantun Bisa dilihat ini Nah jadi cara bermainnya Ini nanti kita putar Ya Dan ini adalah panah Ini di titik pemberhentian Jadi misalkan Roda ini berputar Dan dia akan berhenti Di sini Ini lagi sedikit dan kalian di tengah ya Di pantu nasihat Berarti Kelompok satu Akan melanjutkan pantu nasihat Ya Dan begitu seterusnya Kelompok-kemba juga misalkan ini diputar Berhenti di Karena ini tengah lagi Bukai sedikit ya Pantun perkenalan Berarti kelompok dua Akan melanjutkan pantun perkenalan Kemudian di sini Di belakang sini Ibu sudah menaruh kotak Kuis Atau kisi kisi Jadi di sini ada kotak kuis Jadi cabut kemudian Kalian Kalau misalkan Mendapatkan Ada soal Dan misalkan Soal pantu nasihat Langsung saja Langsung saja Kelompok satu dua Ibu sudah menaruh kotak kuis Ibu sudah menaruh kotak kuis Ibu sudah menaruh kotak kuis Pagi-pagi beli jamu Jangan lupa pakai manisannya Bolehkah aku mencintarimu? Walaupun aku Apa adanya Oke baiklah anak-anak Karena ini adalah minggu terakhir Dan Pemberajaran kita di hari ini Sudah selesai ya Jadi buat kalian semua Sepertinya pemberajaran di hari ini Kita sudah selesai Sudah menunjukkan Kukul jam 2 siang ya Jadi silahkan pulang rumah masing-masing Dan ini adalah minggu terakhir kita Mohon maaf Jika ibu ada salah-salah kata Karena ini Pas juga Bulan Ramadan Ibu mohon maaf Mungkin ibu ada hilang Mungkin itu saja Yang bisa ibu sampaikan Di pertemuan terakhir kali ini Semoga ilmu yang ibu sampaikan Bisa kalian amin hikmahnya ya Sekian dari ibu Assalamuali Assalamuali Wabarakatuh Yes Assalamuali Assalamuali Wabarakatuh Wabarakatuh I'm getting on to where I think I should arrive